Intro Akhir-akhir ini kita semakin sering mendengar terminologi expected di sepak bola Baik itu expected goal, expected assist, dan yang terbaru adalah lagi expected trade Nah kami juga sering pakai statistik-statistik tersebut di video-video sebelumnya Kami akan jelaskan dengan bahasa yang mudah, terminologi atau gampangnya apa sih expected ini Kita mulai dari expected goals atau XG terlebih dahulu Let's go, kita bahas sama-sama Untuk mempermudah pemahaman, kita lihat langsung implementasi XG terhadap 2 tembakan ini Pertama, tembakan Timothy Kastain saat melawan Brentford Lalu yang kedua, sontekan Rafinha yang gagal dikonversi jadi goal Kalau misal dilihat dari hasil akhir, hanya kesempatan Kastain yang berbuah goal Dan jika kita lihat pakai statistik lama yaitu shot on target Keduanya sama-sama menghasilkan 1 shot on target Padahal jelas, secara kualitas kesempatan, peluang Rafinha jelas lebih baik dari Timothy Kastain Disinilah XG hadir guna memperdetail nilai peluang tersebut Semakin mendekati 1, maka nilai peluang tersebut semakin tinggi untuk mencetak goal Sebaliknya semakin mendekati 0, peluangnya rendah untuk jadi goal Perhitungannya menggunakan sampel tembakan-tembakan yang dikumpulkan Jika kita ulang kesempatan Kastain sebanyak 100 kali Maka dia diestimasikan akan mencetak 4 goal dari 100 percobaan Atau 0,04 XG Sedangkan Rafinha, 48 dari 100 percobaan Atau 0,48 XG Dengan XG ini, nilai peluang tadi lebih berkonteks daripada shot on target saja Kita juga bisa menjelaskan kepada teman-teman yang gak nonton match Bahwa Rafinha punya peluang bagus yang gagal dikonversi Dengan nilai XG 0,48 Tanpa XG kita gak bisa jelaskan betapa bagusnya peluang Rafinha Lalu apa yang jadi dasar perhitungan XG ini? Hal ini juga bergantung pada masing-masing provider Tapi setidaknya ada 4 karakteristik yang kita rangkum Pertama, lokasi pemain melepaskan tembakan Lalu bagian tubuh yang digunakan untuk menembak Kemudian operan yang diterima Dan yang terakhir situasi bolanya Hasil rebound, hasil crossing, tinggi dan rendahnya Tapi tenang saja, kita disini gak perlu menghitung itu semua Karena sudah ada provider statistik yang menyediakan perhitungan ini Ada understat, ada FB ref, dan yang berbayar stats bomb Kita tinggal membaca dan memberi konteks yang tepat Ini yang terpenting Kita akan lihat perbandingan 2 pemain yang jadi top score IPL musim ini Son Humin dan Mohamed Salah Meski sama-sama mencetak 23 gol Nyatanya XG salah lebih tinggi dari Son Hal ini berarti Son banyak menyelesaikan peluang-peluang dengan XG kecil Seperti gol yang dinominasikan sebagai gol terbaik ini Sementara Salah lebih banyak menyelesaikan peluang-peluang dengan XG besar Ditambah pemain asal Mesir ini Banyak mengeksekusi penalti dibanding Son Kalau dilihat tanpa penalti, bisa melihat stats NPSG atau non-penalti XG Inilah yang membuat XG salah besar karena nilai XG penalti sekitaran 0,7 Dari statistik ini pula, kita bisa menyimpulkan bahwa Son punya konversi peluang yang baik musim ini Karena dia mengkonversi 16,4 nilai peluangnya menjadi 23 gol Alias surplus 6,6 XG sendiri sudah pernah disebut oleh beberapa pemain dan manajer Artinya, statistik ini semakin dikenal dan digunakan oleh tim elit dunia Artinya, diklar sedang dengan kebar kebaran dan tepadan dan tepadan kemudian Artinya, dari segitu di sekitaran berapa pemain dan tepadan yang lebih banyak Masih dengan ketika penalti penalti Artinya, dari beluangnya itu telah menggunakan bahwa